hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi salam sejahtera untuk kita semuanya eh Bapak Ibu yang saya ingati kita bisa berkumpul bersama di pada pagi hari ini di forum belajar urcs bersama RCI dan pagi hari ini kita cukup istimewa karena materi kita itu Mas Andri Putra Kesemawan sekali plus beliau adalah ketua pengurus pusat pelawan surat Indonesia ya sudah ada 50 sekitar 54 partisipan yang dipergabung pada pagi hari ini nah tema kita hari ini adalah tentang setup dasar OCS2 jadi memang tadi ada yang sempat nulis di chat itu kami menggunakan OCS3 tidak ada masalah jadi eh sudah di sesuai perkembangannya bahwa OCS itu ada mulai sejak awal sampai hari ini pun sudah terus di-update dan proses-proses update-nya juga lumayan yang banyak jadi yang terbaru ini sudah OCS versi 3.2 kalau saya tidak sama dan di dunia perjurnalan perjurnalan hari ini pun juga pengguna OCS2 masih cukup banyak sekali jadi ini saya kira cukup sangat penting sekali bagi teman-teman yang sampai hari ini masih menggunakan OCS2 jadi di termasuk di kampus saya di IIN Madura itu semuanya masih hari ini masih full OCS2 baik Alhamdulillah eh Mas Andri sudah siap untuk kemudian menyampaikan materinya nanti harapannya juga karena ini hal-hal yang bersifat teknis Bapak-Ibu diharapkan juga kemudian nanti bisa langsung mempraktekkan jadi bagaimana kita mengaplikasikan langsung dipraktekkan saja di OCSnya masing-masing menggunakan akun jurnal manager baik Bapak-Ibu untuk kelancaran dan lebih berkahnya acara kita hari ini pagi hari ini mari kita memulai dengan berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing semoga kegiatan kita hari ini lancar dan jangan lupa juga titipkan doa kepada saudara-saudara kita yang mungkin hari ini sedang mendapatkan halangan musibah atau sedang sakit atau yang hari ini kita di negara kita khususnya lagi dirundung masalah virus korona monggo mari berdoa silahkan terima kasih Bapak-Ibu kita mulai ya Pemateri kita hari ini adalah Mas Andri coba mau izin dulu Mas ini saya tadi sempat nah ini silahkan nanti dibuka sendirilah profilnya Mas Andri ternyata saya tadi nemu di blognya saya pribadinya beliau jadi tentang perjalanan hidupnya sudah ada di sini nanti silahkan dibaca sendiri karena saya kira yang sudah tahu lah Mas Andri Pemateri kita pada pagi hari ini beliau adalah orang yang ternyata lahir dari Jambi ya di Desa Karang dari Kecamatan Rimbo Kabupaten Teguh Jambi baru tahu saya ini malah saya kira Mas Andri itu dari Jogjakarta tidak apa-apa oke ini nanti silahkan di dilihat sendiri jadi karena Bapak-Ibu saya kira sudah banyak yang kenal dengan Pemateri kita hari ini beliau hari ini menjabat sebagai Ketua Pengurus Pusat Relawansional Indonesia yang untuk diperiode kedua itu sudah 2016 sampai 2019 kemudian dilanjutkan sampai hari ini pun beliau masih ya dipercaya sama teman-teman sama kawan-kawan untuk menjadi Koordinator atau Ketua Pengurus Pusat Relawansional Indonesia baik saya kira cukup itu perkenalan dan pengantar sebagai untuk mengawali pada pagi hari ini kami persilahkan kepada Mas Andri untuk memulai menyampaikan materinya monggo mas silahkan monggo mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat 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 bapak ibu peserta belajar OJS dari Sabang sampai Merauke jadi terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami di program belajar OJS jadi pada pagi ini saya akan membahas mengenai set up OJS jadi bapak ibu yang baru pertama pengen jurnal biasanya auto didak kalau enggak minta tolong orang untuk set up kan jurnal dulu tahun 2016 awal Januari itu saya auto didak dan dari nol jadi kalau bapak ibu sekarang merasakan mengelola jurnal adalah tugas warisan saya pernah mengalami itu jadi sebelumnya saya tidak pernah mengelola jurnal tiba-tiba diminta untuk mengelola jurnal nah terus pada saat itu tidak ada tempat buat bertanya akhirnya auto didak maka pada kesempatan kali itu saya dan kawan-kawan di Jogja punya inisiasi gimana kalau kita buat sebuah perkumpulan lahirlah RC perkumpulan ini harapannya tempat bertanya bagi bapak ibu sekalian nah set up OJS ini pada tahap ini saya menggunakan set OJS 2 2.4.8.5 2.4.8.5 itu versi 2 yang terbaru sementara PKP sekarang sudah mengembangkan versi 3 ada 3.2 nah untuk yang set up OJS yang versi 3 itu di seri-seri berikutnya ya rencana minggu depan sabtu minggu depan itu mau dilaksanakan di apa namanya one day crossroad jadi dari setting sampai urusan urusan reference linking cheat page crossmark itu minggu depan itu satu hari penuh jadi mulai jam 9 sampai jam 4 itu nanti ada ada pembicaraannya dari pihak crossroad nah saya mulai dari yang pertama saya akan set up jurnal ya ya baik lagi saya coba share video share screen ya jadi saya menggunakan jurnal demo jurnal latihan milik RGI jadi nanti bapak ibu kalau mau pakai bisa kontak teman-teman staff RGI untuk menggunakan ini jadi ini adalah tampilan jurnal ketika bapak ibu pertama kali di installkan oleh tim IT ya tampilannya default seperti ini sementara bapak ibu mungkin akan tertarik melihat tampilan jurnal-jurnal milik orang lain yang sudah bagus-bagus tertata rapi kontennya pun ada jurnal ini jurnal ini jurnal ikro di Yayan Palopo ini jurnal penelitian ilmu pendidikan ini di UNJ bapak ibu nah bapak ibu kalau baru pertama kali install OJS itu tampilannya seperti ini jadi default ya tampilan default sementara channel demo ya untuk setup OJS bapak ibu bisa bisa ikut ya bisa ikuti bisa ikuti atau nanti ini kan dirikan ya bapak ibu bisa ikut ikuti langkah-langkah ini jadi ini jurnal terus setup nah ini tampilan bapak ibu ketika login sebagai jurnal manager nah di OJS itu sebenarnya sebenarnya ada beberapa hal ya ada beberapa hal terkait dengan user ya user jurnal manager editor section author apa namanya reader nah kalau untuk membuat tampilan atau ngisi informasi yang ada di OJS maka bapak ibu menggunakan akun namanya jurnal manager atau yang biasa disebut JM ini tampilan ketika bapak ibu login sebagai jurnal manager terus karena pada pagi ini kita akan bahas soal setup maka saya akan bahasnya di setup namun saya akan jelaskan sedikit ya di bagian-bagian yang lain selain setup jadi file browser ini bapak ibu bisa unggah file-file file template file gambar itu disini bisa jadi nanti dipanggil untuk dimasukkan ke dalam apa namanya informasi di di artikel template dan di logo-logo indeksasi itu bisa dipanggil lumayan muncul mas video ini ya nggak nggak muncul sebentar ya nah ini ya jadi ini login sebagai jurnal manager ketika di klik jurnal manager, Bapak-Ibu saya jelaskan beberapa hal ini selain setup ya, yang kita bahas pagi ini. Ini file browser itu untuk tadi ya, untuk unggah file, file-file template atau file FU form, atau logo-logo indeksasi bisa diunggah di sini. Tapi biasanya logo-logo indeksasi diunggah di server, nanti dipanggil apa namanya di server. Jurnal section, misalnya ini difungsikan ketika Bapak-Ibu jurnalnya menerima menerima beberapa jenis artikel. Misal, jurnal saya menerima artikel penelitian terus menerima artikel literatur review menerima artikel book review, atau menerima editorial information itu bisa dibuat di jurnal section nah, itu. Terus yang review form. Review form ini form review bagi reviewer ya jadi Bapak-Ibu nanti buatkan formnya nah, electronic jurnal itu semestinya review formnya itu tidak didownload terus isi Microsoft Word, dan seperti itu tapi bisa Bapak-Ibu gunakan review form jadi file-file yang apa namanya, review form yang ada di file Word itu, silahkan dipasukkan ke dalam, atau isinya dituliskan di dalam review form language language itu bahasa yang digunakan saran saya, Bapak-Ibu, bahasa yang digunakan itu cukup satu ya bahasa Indonesia saja atau bahasa Inggris saja atau kalau mau bahasa Arab nah, kenapa kalau Bapak-Ibu menggunakan language-nya ini nanti dua ya setting dua dua bahasa maka Bapak-Ibu ketika set up nanti muncul opsi dua jadi apa namanya set up misal set up satu detail isi informasi lengkap pakai bahasa Indonesia disimpan nanti dipilih bahasa Inggris nanti dimasukkan informasi lagi dan itu merekodkan nah, saran saya informasi yang ada di website itu menggunakan bahasa Inggris walaupun nanti full text-nya itu menggunakan bahasa Indonesia mas head mas head ini sebenarnya tempat untuk apa namanya tempat untuk pasang editor ya pasang editor atau pasang review itu disana jadi misal saya coba contoh jurnal apa ini di above nah di mas head itu itu nanti akan muncul disini itu reviewer dan editorial team nah jadi kalau Bapak-Ibu klik mas head itu isinya itu tapi di bagian ini jadi ini semacam semacam rumahnya lah jadi Bapak-Ibu kalau di OJS 2 itu gak perlu buat page lagi cukup digunakan mas head ini prepare email prepare email dulu saya ingat banget di tahun di awal-awal belajar OJS itu saya coba submit ke jurnal-jurnal submit sebarang ke jurnal-jurnal yang sudah berikutasi balasan-balasan emailnya itu saya copy saya copy saya modifikasi dan saya masukkan disini itu di prepare email itu cukup membantu sehingga kita punya gambaran bahwa bagaimana cara merejek naskah yang bahasa Inggris tapi bahasa Inggrisnya halus gitu jangan reject naskah decline top gak ada penjelasan yang lain itu kan bagi penulis itu menyakitkan ya atau ya apa namanya naskah Anda saya terima top gak ada penjelasan yang lain nah itu kan tidak ada gak ada seninya maka saya coba berkirim berkirim naskah sembarang ke beberapa jurnal yang sudah berikutasi mereka balasnya apa ketika menolak seperti apa ketika minta direkisi seperti apa nah itulah yang saya coba terapkan disini ini kan bisa diedit ya Bapak Ibu bisa cari aja disini subjeknya apa nanti diedit nah itu di bagian di bagian prepare email ini yang apa namanya untuk mengatur email-email ketika orang register ketika dikerima naskah dikerima atau ketika naskah ditolak reading tool reading tool ini fungsinya untuk membantu orang membaca artikel jurnal kita ya jadi nanti ada beberapa tool-tool yang muncul ketika apa namanya ketika orang buka artikel saya coba contohkan nah misal saya buka klik ini terus ini gak diaktifkan reading tool-nya ini coba saya buka ini oke nah reading tool itu seperti ini jadi misal Bapak-Ibu buka artikel jurnal masing-masing terus sebelah kanan itu ada informasi ini oke artikel tool nah ini memunculkan ini itu caranya adalah di bagian reading tool disini nanti di enable terus dicentang mana-mana yang mau dimunculkan disini ya kan masih disable ya disini nanti reading tool option di klik terus diaktifkan enable udah mana yang mau ditampilkan disini nah terus diset jadi nanti apa namanya ketika orang baca naskah juga nanti muncul ini tapi setelah di klik reading tool ini setelah diakukan Bapak-Ibu perlu mengeluarkannya itu nanti di set up 5 nanti kita sampai sana nah terus setelah reading tool ini ada set up di bawah ada start and report ini statistik ya statistik naskah yang masuk apa namanya naskah yang apa user yang yang register terus naskah yang publish seperti itu payment ini informasi pembayaran informasi pembayaran defaultnya OGS ini kemarin yang sering banyak orang asal centang ya di bagian payment ini kan nanti outputnya adalah author fee ya itu orang bayar berapa nah biasanya ketika orang submission itu kan gratis ya centang tapi ininya dihapus terus kalau semuanya enggak ya enggak usah dianung enggak usah di centang cukup yang bagian article publication atau bapak ibu punya kebijakan fast track review jadi naskah masuk itu direview cepat maksimal 4 minggu sudah dapat informasi diterima atau ditolak tapi bayar nah silahkan dicentang disini fast track review 1 juta artikel terbit 500 ribu nah kebanyakan beberapa orang itu kan gratis ya semuanya gratis tapi dicentang semua nah gratis dicentang semua sehingga informasinya itu ini enggak diubah sudah dibilangnya apa namanya 0 0 rupiah tapi informasi deskripsinya enggak diubah disini nah ini enggak diubah nah saran saya nanti ketika mau mengatur author fees ini itu dibaca lagi deskripsinya itu diubah itu author fee atau disini payment system plug-in nanti kita sampai kesini untuk buat blog plug-in terus import export data kita juga disini nanti kalau mau aktifasi DOI ini user rule dan lainnya ini sebenarnya banyak ya tapi karena pagi ini saya akan bahas soal setup dasar maka saya masuk ke setup di setup setup OJS ini di OJS 2 itu ada 5 step ya 5 langkah jadi tidak hanya pacar yang 5 langkah OJS juga stepnya 5 langkah ya ini detail saya nanti bahasnya dengan keterkaitan-keterkaitan lainnya ya saya masuk ke detail di detail ini Bapak Ibu kalau mau masukkan informasi nama jurnalnya itu harus sama persis dengan yang tertulis di ISSN ini yang dituntut oleh asesor akreditasi nama jurnal harus sama dengan ISSN harus sama yang di cover harus sama ISSN yang di website harus sama yang di full text artikel juga harus sama coba kita lihat contoh jurnal kita coba lihat ISSN ISSN saya masuk sini saja misal misal jurnal kedokteran dan kesehatan nama yang di ISSN seperti ini jadi nanti Bapak Ibu yang di OJSN itu jangan pakai singkatan-singkatan misal jurnal kedokteran dan kesehatan dalam kurung JKK itu jangan seperti itu karena yang di ISSN itu namanya ini ISSN itu semacam akta lahir kalau akta lahirnya seperti ini maka DOJS itu juga seperti ini terus jurnal inisial jurnal inisial ini berpengaruh pada apa namanya sufik ketika Bapak Ibu aktifasi DOI atau setting DOI nah misal jurnalnya jurnal kedokteran dan kesehatan inisialnya mau apa JKK silahkan JKK terus jurnal abbreviationnya Bapak Ibu bisa lihat di portal ISSN disana ada jurnal abbreviation kalau jurnal itu J terus kedokteran itu good mungkin saya gak tahu atau kesehatan kesehatan itu apa jurnal abbreviation ini kalau di aktifasi DOI itu dia gak mumpul tapi kalau di apa namanya di abbreviation untuk yang di gimana itu nah itu ini bisa diisi bisa tidak terus print ISSN ya kita coba isi print ISSN berapa kita coba masukkan ke ISSN online kalau gak ada jangan diisi nah mailing address ya mailing address ini kebanyakan orang isi alamat email alamat email padahal itu salah yang diisi ya apa namanya alamat ini alamat jurnalnya bahkan kemarin ketika ada apa namanya informasi bahwa alamat jurnal ya sampai jurnal itu kalau punya kantor kantornya gimana misal gedung C lantai berapa ruang nama-ruangannya apa terus nama jalan kampus nya apa nah jadi misal ini ini nama fakultas kesehatan unitas Muhammadiyah Jakarta kita coba masukkan ke sini terus misal ya misal Bapak Ibu pengen nih apa namanya alamat jurnal kita pengen lengkap ada petanya ya ada peta sehingga apa namanya alamat jurnalnya ada petanya biar biar kerenan sedikit sedikit keren tapi gak banyak jadi misal di Universitas Muhammadiyah Jakarta kita copy kita copy alamatnya ke browser nanti cara untuk memasukkan peta cara memasukkan peta di apa namanya di OJS nah ini muncul mapnya kita klik aja kalau mapnya sudah muncul Bapak Ibu bisa klik berbagi atau share bagikan bagikan muncul sematkan peta salin HTML kembali lagi ke OJS nya Bapak Ibu jangan lupa klik HTML dulu ya jangan langsung paste di sini kalau paste ya seperti ini tapi di klik HTML dulu baru di paste nah sebelum di klik update di bagian bawah ini ya sebelum klik update ini Bapak Ibu perlu ngecek ini lebarnya 600 kelebaran gak atau ini tingginya 400 ketinggian gak di edit dulu ya di edit misal disini 250 terus lebarnya ini misal 500 terus klik update sudah muncul petanya sudah masuk nah sudah 1.1 itu ya di bagian ini itu harus sesuai dengan apa namanya inisialnya terserah kita ya untuk yang nama harus sesuai dengan ISSN jurnal kenapa orang aktifasi DOI itu sering error karena di disini jurnal title dan jurnal inisial sering diubah misal saya sudah aktifasi DOI judul nama jurnalnya ini terus saya ubah diganti tambah JKK maka aktifasi DOI-nya akan error ya atau saya sudah aktifasi DOI terus jurnal inisialnya saya ubah ganti JKK disini tidak nah ini juga nanti error apa namanya aktifasi OJS DOI-nya error nah masuk ke 1.2 principle contact ini itu biasanya diisi oleh nama ketua editor chief kalau disini principle editor chief managing atau administrasi apa namanya administrasi misal disini nama saya terus title-nya itu tidak bisa diisi jadi Bapak Ibu ketika nanti menambahkan menambahkan user menambahkan nama-nama editor atau nama-nama reviewer itu Bapak Ibu tidak perlu menambahkan gelar ya gelarnya profesor atau gelarnya doktor itu gak perlu atau gelarnya S2 S1 kasian nanti ketika user itu menjadi author itu nanti berpengaruh pada citasinya misal ditulis disini ya disini ditulis atau di user itu first namenya ditulis dokter siapa nanti orang mencitasi nama doktornya itu nah itu yang jadi kita memberi pemahaman terhadap beliau-beliau seperti itu kasih nanti ketika afiliasinya misal afiliasinya universitas terus emailnya misal nah nomor telepon ini saya kira gak perlu nomor telepon nomor HP itu gak perlu ya dikhawatirkan nanti disalahgunakan kalau ada telepon kantornya jurnal dipuliskan aja disitu mailing address mailing address itu Bapak Ibu kalau pengen gak mau repot itu di bagian atas itu dipastelkan aja misal klik HTML ctrl A copy terus dimasukkan ke sini mailing address yang 1.2 paste terus klik update nah sudah sama jadi gak usah repot 1.3 1.3 biasanya yang pegang tim TI nya misal TI nya siapa TI nya misal Pak Arbain email nya misal nomor telpon nya gak usah kasih nomor telpon kantor terus email identification di 1.4 ini Bapak Ibu bisa masukkan nama jurnalnya nama jurnalnya link nya ini ini segera bone address ini kosongkan biasanya gak perlu diisi nah publisher publisher jurnal kita itu diisinya di bagian ini ya institusi di bagian institution di bagian ini bukan yang di atasnya misal disini jurnalnya diterbitkan oleh siapa jurnalnya diterbitkan oleh ini unit diunitas 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 Muhammadiyan Jakarta url nya masukkan terus ini gak usah kalau Bapak Ibu di bagian institusi ini kosong maka aktifasi DOI error terus karena institusnya gak ada dianggap publishernya itu sponsor gak perlu diisi dofoil seperti itu social support nya juga gak perlu diisi set engine set engine ini sebenarnya berpengaruh pada apa ya keterbacaan ya keterbacaan jurnal di google misal keyword di bagian keyword kita masukkan yang berkaitan dengan jurnal kita misal jurnal jurnal kedokteran titik koma jurnal keperawatan titik koma omj titik koma jadi semua hal yang berkaitan dengan jurnal kita atau publisher kita ketika orang klik jurnal kedokteran maka jurnal ini akan muncul nanti di mana di google misal jurnal kedokteran dan keperawatan terus custom tag ini biasanya diisi apa namanya meta tag yang yang kita isikan di mana itu dari dari sebentar saya carikan dari sini sebentar kemarin dari google scholar di google guru sebentar kemarin saya carikan di forum itu meta tag nya itu biasanya diisi di sana meta tag meta tag meta tag kita keluar kita keluar kita keluar oh ini kita keluar nah ini bagian bagaimana artikel terintik google scholar ini seri yang pada waktu itu bagian jadi google webmaster kalau gak salah google webmaster nah ini sudah diaktifkan kan google webmaster terus nanti scriptnya di copy script ini di copy nah ini script ini di copy bapak ibu langsung masukkan ke setup 1.8 set engine nah nanti masukkan ke sini ya jadi custom tag untuk itu jadi apa namanya untuk apa untuk ngajak biar robotnya google itu datang ke sini jadi custom tag jurnal history itu dituliskan sejarahnya jurnal jurnal terbit kapan terindeks kapan terus terangkat kapan ini untuk jurnal history seperti itu saya kira itu di detail tadi jurnal demo sudah langsung berganti nama jurnalnya ini ya sesennya sudah masuk terus yang kedua polosis setup yang kedua polosis jadi di sini focus and scope jurnalnya apa dikuliskan focus and scope itu bisa berbentuk deskripsi atau bullet and numbering misal jurnal kedokteran dan perawatan di sini ruang lingkup jadi gini aja jadi bapak itu gak perlu ruang lingkup jurnal kedokteran dengan perawatan ya sesekian menerima artikel riset riset artikel keusah langsung pun poin aja rusak muter-muter ruang lingkup fokus dan ruang lingkup jurnal fokus dan ruang lingkup jurnal seweb atau dalam bentuk deskripsi ya silahkan kalau dalam bentuk bullet and numbering ya silahkan satu apa itu ya silahkan atau dalam bentuk bullet itu serahkan ke bapak ibu sekalian saya kira gambar review policy review policy ini diminta oleh diminta oleh apa namanya DOAJ kalau gak salah jadi bapak ibu ketika daftar ke jurnal DOAJ ditanyain review policy jurnal anda itu apa blend review double blend review nah itu dijelaskan disini jadi mulai dari initial screening terus apa namanya terus waktu penerimaan itu berapa minggu sampai ke final decision itu dituliskan di review policy nah review guideline ini itu pedoman bagi reviewer jadi bapak ibu reviewer menurut pedoman akreditasi kan reviewer itu mengoreksi jurnal itu di bagian substansinya bukan di bagian teknis nah itu jelaskan disini misalnya reviewer harus menelah artikel khusus bagian khusus ini silahkan di eksplor lebih jauh lagi ya terus nanti urusan teknis seperti font tipografi tipografi dan kesalahan teknis di tersebut oleh editor intinya gitu jadi review guideline ini apa namanya intinya pedoman bagi reviewer untuk untuk apa ya jadi reviewer guideline ini juga kalau bapak ibu mau googling itu ada banyak sih kemarin saya coba cari ya atau review ya review saya coba cari ini ini muncul di jurnal pragmatiknya kalau disini ini peer review prosesnya tapi menjelaskan juga bagaimana reviewer bekerja itu tuh apa ya ini terus review ceritain nah dia lagi senang seperti ini artinya itu runut runut jurnalnya itu naskah masuk sampai terbit itu review prosesnya seperti apa sehingga tidak lagi ada penulis yang jurnalku kapan terbit baru minggu kemarin sampai itu udah tanya kapan terbit lucu nah tapi ada penulis-penulis yang seperti itu maka edukasinya adalah kita buat peer review proses seperti ini jadi misal disini initial manuscript evaluation ini butuh waktu berapa minggu tuliskan disana di jurnalnya bapak ibu disini tuliskan disini sehingga orang tahu oh jurnal ini itu ternyata 3 bulan baru boleh tanya kalau di UGM ada ini namanya Gama IJB jurnal Gama IJB dia buat malah buat bagan buat bagan apa namanya SOP disini ada management in manuscript nah dia buat seperti itu Gama IJB jurnal ini yang dia buat seperti itu atau bapak ibu kalau mau mencontoh lagi di IJB 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 jurnal IJB biotech ini dia dibuat deskripsi ya rinci initial review initial screening screening awalnya seperti apa sampai ke final decision itu di IJB di bagian about disini nanti ada peer review process nah ini peer review processnya itu dijelaskan initial screening seperti apa first decision seperti apa sampai ke final decision itu jelaskan nah itu ya saya lanjut review deadline intinya ini review process mau standar review process atau by email itu bapak ibu silahkan bisa memilih mana yang bagus gak ada sama-sama bagus mau pilih yang standar silahkan mau pilih email ya silahkan review time review time review time bapak ibu bisa buat silahkan mau dua minggu review time ini ketika bapak ibu kirimkan naskah ke reviewer reviewer punya waktu ketika saya menerima untuk mereview maka reviewer punya waktu dua minggu kalau disini tulis dua minggu kalau disini empat berarti dia punya waktu satu bulan nah ini ada yang bisa dicentang ada yang review rating dicentang ini untuk buat rating maksimal ada lima bintang itu bisa dicentang kalau mau kalau gak apa-apa mana review-review yang rajin itu dicentang kasih bintang lima bintang lima ya kayak ojek online terus ini reviewer access itu bisa centang bisa tidak atau reviewer will access dia harus submit ya access to the submission well only ini bisa juga dia tanpa submit terus kalau jurnal bapak ibu double blend atau blend review itu dicentang kalau open ya tidak lagi nah itu lanjut ke 2.4 tutorial decision dicentang ini kalau ada motivasi ya dicentang 2.5 nah 2.5 bapak ibu bisa menambahkan informasi yang ada di policy ya yang ada di policy jadi contoh jurnal ini saya coba buka di uploadnya jurnal nah jadi di step 2.5 itu informasi tambahannya itu nanti akan masuk di policiesnya masuk disini nanti jadi misal disini kita tambahkan informasi policy apa misal policy screening for plagiarism atau atau kita tambahkan tambahkan publication etik bisa disini gitu jadi ketika orang klik policy ada kebijakan ada policy soal etika publikasi ada policy soal screening plagiarism ada policy soal apalagi nah itu bisa ditambahkan banyak disini misal publication etik ini terus diisi ya banyak disini publication etik terus ditambahkan add about item nanti bisa tambah lagi screening for plagiarism ada lagi misal tambahin apalagi misal tambahkan disini ini menambahkan di bagian policy ya border journal border journal di bagian policy itu 2.6 journal archiving ada yang pakai clock ada yang nggak potential review ada yang digunakan ada yang kalau saya jarang pakai ini saya save and continue 2 langkah ya langkah yang ketiga itu submission nah di bagian submission ini Bapak Ibu masukkan ke data for author disini pedoman penulisan itu jangan seperti ini ya misal pedoman penulisan silahkan download kisi jangan jangan gitu jangan dibuat seperti ini nah lebih baik file file yang ada disini yang file template atau file pedoman penulisan itu isinya masukkan aja semuanya disini masukkan semuanya disini terus diedit dirapikan kalau dulu jurnal yang saya kelola itu kan jurnal jurnal yang saya kelola ini saya buat saya buat page agar apa agar rapi jadi ketika orang klik disini itu rapi rapi dalam arti saya buat balet enam ring rata kanan kiri sebenarnya rata kanan kiri ini bisa disetting bisa disetting di HTML nya atau bahkan bisa dari dalam dari servernya nah dulu saya seperti itu nah perdemaan penulisan yang ini itu saya tuliskan di saya pasarkan semuanya disini jadi nanti dihindari tidak seperti ini ya kalau bapak ibu buat seperti ini ketika nanti maju akreditasi bisa jadi nanti dikomentari oleh asesor manajemen copyright notice 3.2 copyright notice ini bapak ibu bisa memasukkan informasi dari creative common ya sudah ada jelas disini apa namanya include creative common itu kita klik creative common creative common share your work terus scroll ke bawah disini ada get started klik nah lisensinya mau apa mau share a like atau yes cc by atau cc by sr ini bapak ibu bisa bisa kalau komersial atau tidak boleh dijual atau enggak kalau komersial kalau seperti ini maka nanti cc by sr share kodenya mana kodenya ada di bawah nah copy copy dimasukkan ke ojs kita nah jangan dipastor gini ya tapi bapak ibu harus di klik html nya dulu kontrol paste update bisa seperti ini ya jadi misal this work is lisensi nah this work itu misal diubah jurnal ke dokteran dan ke perawatan copy dan notice simple protein nah hak ciptanya kemana hak ciptanya ke jurnal boleh ke autor silahkan kalau ke yang lain juga bisa jurnal terus disini buy artikel karena apa karena jurnal itu kalau bapak ibu sudah menerapkan electronic publishing maka terbitnya itu tidak harus nunggu satu isu selesai baru publish bisa jadi terbitkan bulan april sekarang sudah ada dua naskah yang ready sudah selesai layout sudah selesai semuanya bapak ibu terbitkan dua naskah itu terus disini dimana mau di display atau enggak display oke terus lisensi url nya kemana cc by s display display di display juga di artikel nya kalau di display di klik ntar display di artikel itu maksudnya nanti muncul di artikel nya enggak contoh saya buka jurnal saya coba buka jurnal jurnal yang palopo dan cunat ini nah jadi bapak ibu kalau di bagian ini di checklist ya display the license with publish rule maka akan muncul di sini di artikel nah ini muncul terus kalau yang di atas ini dicentang display ya display copyright maka muncul display copyright yang jadi persoalan bapak ibu ketika lisensi ini ditulis di display di puternya ditulis nah ini kan puternya ada di maskahnya ada ini dulu ya dulu di awal-awal ketika saya ngajuin jurnal ke juga aja yang seperti ini di komentari tolong dong ini salah satu aja yang dipasang mau di website website-nya di puter atau mau di artikelnya kalau bapak ibu di artikelnya gak mau ditampilin maka di bagian ini jangan dicentang clear ya 3.3 ini jarang digunakan terus 3.4 bapak ibu jangan dicentang semua cukup keywordnya cukup keyword dicentang keyword terus gak usah kasih 3.5 ini OAI OAI 3.6 ini notifikasi ya nah ini share copy in the journal primer contact jadi di bagian yang apa namanya di bagian setup 1 tadi itu kan ada prinsipal contact ketika orang summit mau disin kesana juga enggak kalau desain centang kalau enggak enggak usah terus mau dikirimkan ke email yang lain enggak oke email yang lain nah kalau enggak ya enggak usah diisi enggak usah dicentang nah terus masuk masuk lagi ke bawah di citation output ini Bapak Ibu perlu dipilih ya ini pihak PKP menyediakan cuma 4 4 style ini walaupun Bapak Ibu guna 4 style ini tetap salah satunya harus dipilih karena apa karena kalau ini enggak dipilih Bapak Ibu di bagian edit metadata itu referensinya 0 awesome referensinya mau ditunjukin enggak oke jadi Bapak Ibu kalau login apa namanya nerbitkan naskah terus referensinya kosong enggak ada misal ini referensinya 0 enggak ada terus kan harusnya diisi diisi nah Bapak Ibu perlu login sebagai apa namanya login sebagai jurnal editor terus klik editor klik back isu klik isunya klik artikel mana yang mau di edit misalnya dengan judulnya ini terus di bagian summary di summary itu di summary kalau Ibu bisa bisa lihat edit metadata scroll ke bawah kolom referensinya kosong itu salah satunya adalah karena ini enggak dicentang coba kalau ini dicentang itu pasti ada nah itu ya misalnya kita pakai APA save and continue walaupun pada kenyataannya kita enggak pakai kayak setel APA lanjut ke step yang keempat management di management ini kita apa ini operasi policy ini defaultnya OJS kalau mau ditambah silahkan kalau enggak ya seperti itu additional site kalau bapak ibu mau record misal jurnalnya ini kok banyak akun bot yang masuk maka tombol register di atas itu dihapus contoh ini register ini itu bisa enggak ada kalau bapak ibu disini dicentang apa hanya yang bisa itu adalah disini jadi jurnal manager yang register semua user mau editor section atau reviewer itu jurnal manager jadi nanti tombol apa namanya tombol register sini 0 jadi seperti itu kan report misal ini akun robotnya banyak banget yang masuk jadi sudah dikasih capca tapi masih banyak robot yang masuk akun bot nah kemarin saya dapat informasi jurnal-jurnal di kampus di Jogja ada dua kampus besar itu seperti itu sudah dipasang ini masih tetap masuk akhirnya di merger di merger akunnya jadi ada tiga ribuan akun bot itu di merger jadi satu nah itu merepotkan bisa jadi OJSnya ini di salah satu caranya bisa ini OJSnya di upgrade ke yang paling terbaru terus pasang capcanya Google kalau masih jebol juga baru pasang script keamanan untuk filter nah ini user registrationnya Bapak-Ibu jangan dicentang reviewer ya reviewer itu ya kita nanti mau jangan daftarin nanti orang-orang yang sel masuk mereka dicentang sebagai reviewer nanti otomatis masuk ke bisa login sebagai reviewer fabrication schedule fabrication schedule ini jadwal terbit ya itu jadwal terbit jurnal ini adalah bulan januari dan jurnal nah kita aja ini kalau perlu ya perlu jenis apa namanya halaman jurnalnya halaman jurnalnya jadi halaman ini kalau gak muncul jangan-jangan disini belum dicentang berarti di setup 4 di submission itu dicentang di management non-sement ini muncul nanti munculnya bisa 2, 3, 4, 5 jadi non-sement itu tidak hanya berisi tentang saya butuh naskah enggak atau saya butuh editor atau review enggak enggak hanya itu tapi non-sement bisa bisa berupa misalnya jurnal saya terakreditasi ini apa namanya bulan bulan Desember kemarin itu bisa seperti itu informasinya bisa seperti itu saya tolongkan langsung di jurnal asosiasi atau jurnalnya sudah terbit nih Januari 2020 untuk unjungi silahkan klik ini jadi tidak hanya terbatas pada call for paper talk atau call for editor atau call for reviewer bisa berupa informasi soal akreditasi dan atau terlulitan yang baru itu setup yang keempat non-sement seperti itu nanti munculnya di atas ya non-sement disini non-sement terus kalau non-sementnya itu mau ditampilkan di bagian depan maka seperti ini ini kosong tidak ada isi ini kalau mau ditampilkan di depan 4.5 copy editor lebih sel oke peningkat ini jalan digunakan kenapa banyak yang saya lewati karena ini jadi prinsipnya OJS itu membantu ya sebagai alat untuk membantu menerbitkan naskah atau menerbitkan jadi tidak semua tool yang ada di OJS itu kita pakai nah jadi kalau Bapak Ibu menerbitkan apa namanya electronic publishing ya submit sampai terbit menggunakan OJS maka ada di bagian OJS itu yang tidak kita pakai kayak di bagian reference di bagian kalau di dalam di dapurnya itu kan summary terus review editing reference di bagian reference ada yang pakai ada yang jadi tidak harus semuanya di ini ya terus step yang terakhir ya setup dasar OJS 2 yang terakhir ada yang deluxe kalau bahasa jauh itu deluxe deluxe itu melihat ini ada kaitannya dengan tampilan jurnal nah Bapak Ibu kalau mau mau apa menambahkan header terus informasi informasi custom block itu nanti itu ada di sini di 5 titik di setup 5 ya setup 5 nah 5 titik 1 kalau nanti Bapak Ibu sudah desain desain header ya kalau header kalau Bapak Ibu mau pakai tampilan yang seperti ini ya yang seperti ini itu biasanya Bapak Ibu bisa melihat ukurannya berapa itu di inspect aja ini jurnal dia ukurannya berapa ukurannya misal 10 20 kali 208 px atau jurnal lain silahkan misal jurnal ini genaldemo ini berapa bisa dicek 10 80 kali 124 Bapak Ibu bisa buat buat untuk jurnal ini seperti itu ya jadi nanti kalau bisa kalau sudah selesai desain header-nya silahkan nah ada pun desain header Bapak Ibu nggak perlu nggak perlu ribet-ribet ribet itu nggak perlu terlalu inilah simple aja logo-logo kampus itu nggak perlu dituliskan di header jadi jurnal itu nama jurnalnya apa nah ini simple nama jurnalnya apa informasi ESSM selesai ini logo logonya dia ini jadi nggak perlu nanti pasang logo logo kampusnya gitu ada gambar apa ada yang gambar simple aja nanti saya kasihkan link link materi soal bagaimana bagaimana buat jurnal itu dari tulisan dari rumahnya ditampilkan saya kasih linknya link bagaimana pemilihan kata pemilihan urus tulis-ulis saya kasih dan sehingga ada jurnal-jurnal itu kata-katanya tulisannya itu tegas seperti kan tegas ya kayak Garamon tidak Arial atau tidak Calibri apalagi Comic Sans aduh saya pernah lihat jurnal informasinya pakai Comic Sans seru nah kembali ke sini nanti di sini ya jadi Bapak-Ibu upload apa namanya untuk jahil jahil jadi 5.1 dan 5.3 itu harus sama filenya sama 5.1 ini catat ya 5.1 dan 5.3 itu filenya sama diunggah di sini jurnal logo gak usah diunggah jurnal thumbnail ini cover fungsinya itu untuk apa namanya berikan informasi aja 5.2 jurnal homepage konten nah ini di jurnal homepage itu itu kemarin sempat disampaikan oleh teman-teman dari apa namanya teman-teman yang ngoreksi jurnal akredit asli itu minimal itu nama jurnal nama jurnal yang ada di homepage itu nama jurnal jurnal itu diterpikirkan oleh siapa oleh siapa di SSN ISS pun sebenarnya kalau di di header-nya sudah ada header-nya sudah ada ISS maka gak perlu lanti tulis ISS double informasi sama seperti ini saya melihat jurnal itu ada yang menampilkan apa namanya menampilkan ini barcode ISS yang ini barcode ISSN di OGS-nya nah barcode ISSN itu kan buat barcode yang cetak kalau jurnal bapak ibu versi cetak ya silahkan dipasang di cetaknya ya nah kalau dalam versi online itu gak perlu dipasang lagi jadi informasi ISSnya di ini ada di header ada di nah itu jadi nama jurnal ditebutkan oleh siapa ISSN terus disini mungkin ada informasi fokus utama fokus utama terus ada informasi ini pun gak perlu dituliskan SK sekian ini gak sekian sehingga apa sehingga orang ketika buka jurnal kita itu kan butuh waktu 30-40 detik untuk baca deskripsi untuk baca deskripsi dengan kita tapi kalau deskripsi yang ditampilkan disini tidak informatif tidak hal-hal yang penting maka akan akan kelewat begitu saja jadi misal fokus utamanya ini ya ini bla 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 nah fokus lengkapnya klik gitu aja terus begitu juga indeks indeks pun seperti itu sudah terindeks di ini terus indeksasi yang lengkap klik disini sudah kasihkan informasi indeksasi yang lengkap homepage image ya itu kalau jurnal bapak ibu di bagian home nya mau ditampilkan seperti ini ada covernya nah kemarin ada yang tanya covernya ini harus yang up to date gak ya seadanya gak perlu yang up to date kalau pengen gak current issue current issue di centang kalau bapak ibu pengen menampilkan informasi terbitan terakhir ada di bagian depan disini entah kalau gak additional information itu kalau kalau di bagian deskripsi sudah penuh atau pengen ditambah silahkan tambah informasi tambahannya disini 5.3 kayak tadi terus jurnal logonya gak usah jurnal kovicon ini logo-logo kecil yang ada di atas ini nah bapak ibu bisa unggah logo misal logo 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 kampusnya itu diunggah disini kayak tadi saya kira jurnal yang apa namanya jurnal apa itu atau bisa logo jurnalnya bisa juga oke 5.4 page footer footer itu saran saya itu berisi tentang informasi apa ya kalau naruh naruh indeks 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 di footer itu takutnya hilang apalagi misal start counter taruh di footer itu juga bisa hilang scriptnya kalau hilang itu gak bisa menghitung kalau saran saya sih di footer ini diisikan apa ya kalau gak ada isinya juga gak apa-apa sih gak usah diisi aja navigation bar 5.5 5.5 itu bisa apa kita menampilkan informasi informasi yang ada di atas di menu bar misal disini menu bar yang ada di atas ini itu tampil kalau kita tampilkan atau isikan disini misal disini kita tambahkan apa kita tambahkan editorial team centang url nya mana centang terus add item apalagi di atas line editorial team misal kita tambahkan disini vreviewer centang url nya nanti dimasukkan add item lagi tambahkan apa lagi tambahkan di navigation information bar ini kita tambahkan disini ada kontak sudah nah ini nanti akan tampil di atas di atas di bagian menu bar di atas akan tampil di sana terus di bagian 5.6 ini kita masih bersambung 5.6 ini untuk informasi mana-mana saja yang mau ditampilkan di luar mana yang enggak usah kayak develop by ini enggak usah yang di dalam ini berarti yang tidak tampil yang sebalah kanan ini language language pun tidak usah terus help juga tidak usah for size kalau yang baca itu perlu mau silahkan nah disini kita tadi sudah mengaktifkan di awal-awal kita sudah mengaktifkan namanya reading tool kalau ini tidak dikeluarkan maka tidak muncul maka ini perlu dikeluarkan nah muncul ya sini ya author biografi blog ini perlu kita keluarkan ya nanti contohnya seperti ini informasi penulis ya oh ini enggak ada informasi penulis informasi penulis nah ini informasi penulis nih about the author nah ini muncul kan nah munculnya ini kalau bapak ibu disini author biografinya dikeluarkan disini nah muncul language-nya nggak usah template-nya nggak usah terus bapak ibu ketika ketika saya lupa di awal ketika setup seperti ini ya setup 1 sampai setup 5 itu usahakan koneksi internetnya kuat terus usahakan kalau enggak kalau enggak kuat itu kadang ketika di save muter-muter terus datanya hilang semua yang sudah kita isi isi ini itu hilang nah jadi saran saya itu koneksinya harus kuat kalau bawahnya muter-muter seperti ini muter-muter itu jangan di refresh tapi di back kalau di refresh hilang kalau di back itu kemungkinan masih nempel tulisannya 5.8 5.8 ini jangan sampai di nolkan nanti nggak tampil di bagian-bagian terutama ketika Bapak Ibu buka di manage manage DOI itu nanti nggak muncul ada juga yang menampilkan tapi disini tulisnya 1000 banyak banget default aja default apa namanya 25 terus disininya 10 default aja save and continue nah itu apa namanya beberapa 5 tahapan ketika Bapak Ibu set up OJS nah tadi kita sudah sudah apa namanya sudah menambahkan menambahkan editor terus reviewer terus kontak di bagian ini kenapa tidak muncul karena belum diisi nah kita coba isi ya oke editorial team linknya kita copy kita masukkan lagi ke sini editorial team nah linknya contoh reviewnya juga sama untuk yang kontak kontak coba kita klik kontak tempat terus masukkan komentar save nah ini udah mau cari nah ini terus bagaimana jika Bapak Ibu mau buat blog informasi informasi tambahan menu tambahan itu yang sebelah kanan kalau di jurnal ini seperti ini mau tambahkan blog seperti ini nah Bapak Ibu jurnal manager jurnal manager disini jurnal manager terus di sistem plug-in nah ini agak panjang ini Bapak Ibu harus catat yang belum familiar sistem plug-in nah disini ada generic plug-in ini step yang pertama itu ya jurnal manager sistem plug-in generic plug-in di generic plug-in Bapak Ibu bisa ctrl F ctrl F cari namanya custom 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 block manager nah ini dia custom block manager kalau sudah di klik enable sudah biasanya yang sudah diatur itu nanti dia agak ke atas dia nah ini sudah custom block manager di klik aja setting nah block namenya apanya misal set menu bar terus di save misal ya misal Bapak Ibu di sebelah kanan ini mau menambahkan informasi lainnya selain menu bar itu tambahkan aja add block misal misal mau ditambahkan template ya save cara yang pertama ketika mau buat blog manager Bapak Ibu harus buat rumahnya dulu nah cara buat rumahnya Bapak Ibu bisa klik user home terus ke bawah di bagian sistem plug-in klik terus disini cari yang generic plug-in ini pakai bahasa Inggris ya jangan bahasa Indonesia kalau bahasa Indonesia nanti gak ketemu saya pernah mandu temen ini gak ada generic plug-innya saya tanya pakai bahasa apa bahasa Indonesia ya iyalah oke selanjutnya kita masuk ke generic plug-in tadi dicari ya custom block manager ya custom block manager kalau sudah dapat di klik enable kalau sudah klik setting nah itu cara buat rumahnya cara buat rumahnya sekarang kita masuk ke cara mengisi rumahnya nah cara mengisi rumahnya itu Bapak Ibu bisa klik di sistem plug-in nah kalau cara buat buat rumah itu di generic plug-in kalau mau isi isi itu namanya di blog plug-in di klik disini blog plug-in nah di blog plug-in ini Bapak Ibu cari lagi mana yang sudah kita buat tandanya apa tandanya cari lagi custom tandanya ada tulisan custom nah kalau seperti ini ini tandanya yang barusan kita buat nanti misal Bapak Ibu mau buat rumahnya itu banyak misal ada template ada index ada apa silahkan ada start counter silahkan mau di tuliskan buat rumahnya tandanya ini kalau sudah seperti ini Bapak Ibu tinggal klik edit nah misal saya masuk ke set menu bar klik edit misal kita mau menambahkan informasi sebelah kanan itu review process ya peer review process terus tambah etika oke bahasin misal review 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 ketika publikasi terus pesan jurnal setup misalnya kan ada gitu ada order jurnal atau misal disini ada kebijakan kebijakan cek plagiasi ini silahkan ini Bapak Ibu buat nah terus save udah muncul tidak muncul process review etika publikasi kebijakan cek plagiasi pesan jurnal sudah muncul nah kalau nanti mau di edit lagi klik continue lagi process review nya dimana sebentar kita masuk ke blog plugin kita masuk lagi ke set menu bar nah misal yang bagian ini mau kita tambahkan link ya ini kita blog masukkan link insert link ini yang gambar seperti rantai ini ya ini linknya insert link nah coba dulu kita carikan process review dimana di bagian about process review nah ini gak ada disini atau process review nya kita ganti dengan fokus bagian board kita klik ini linknya ambil copy masukkan ke sini masukkan ini terus dikasih linknya terus same window klik insert etika publikasi karena tadi sama bapak ibu cari di bagian about di bagian about etika publikasi linknya mana misal contoh ini terus dimasukkan ke etika publikasi di blog masukkan ke sini masukkan linknya mau same window atau window silahkan begitu juga yang lainnya ya itu ini cara menambahkan blog menambahkan blog tapi kayaknya ada yang ada yang kurang jadi masih default ya tampilannya masih default di ketiga CSS ya bapak ibu untuk mengubah tampilan jurnal itu ada yang pakai CSS ada yang pakai tema kalau CSS itu kalau multiple jurnal kalau mau diundang di di server jadi nanti semua jurnal di kampus itu bisa menggunakan misal jurnal ini misal jurnal ini ya bapak ibu ini tinggal ganti warna aja misal saya ganti jkn itu sama temanya sama terus tinggal warna yang beda itu karena CSS nya itu termnya itu diunggah di server ggis ini nah tapi ketika multiple jurnal ini tampilannya mau beda sendiri dari yang lain maka bapak ibu unggah file CSS nya di setup 5 di bagian the look nah saya contohkan setup setup 5 jadi contohnya ini nah ini kan template template default jurnal di UGMK seperti ini kan ya tapi saya gak mau seperti ini mau pengen yang lain nah tampilannya ini kan lain dengan dua yang sebelumnya tampilan jurnal jgis ini lain kan ya jurnal jgb juga lain nah yang seperti ini itu bapak ibu bisa unggah file CSS nya itu di setup 5 the look di bagian 5.6 disini jurnal style ship jurnal jurnal ketika diunggah disini jurnal bapak ibu itu bisa beda dengan jurnal jurnal lainnya yang dalam satu institusi tinggal apakah settingan servernya bisa menerima script CSS itu atau enggak ada yang yang kemarin itu lapor saya saya minta file CSS saya kasih saya tahu mau upload sendiri atau mau di upload sendiri aja bisa di upload sendiri ke blank OGS nya nah yang seperti itu karena ada beberapa settingnya dia enggak 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 di open mungkin dia enggak ketika di upload CSS nya atau sebelumnya dia punya sudah di layout sendiri demnya dem OGS nya sehingga ketika pasang CSS dari kami itu dia enggak masuk istilahnya gini CSS itu semacam baju ya semacam baju misalnya jurnal Bapak Ibu sudah punya baju baju bajunya sudah di di permak ketika saya pasang saya kasih baju baru itu bisa ditolak karena bajunya itu enggak ada default jadi file CSS yang Bapak Ibu atau siapa misal yang mau minta file CSS itu nanti saya kasih itu itu perlu hati-hati jadi ketika dipasang itu untuk file CSS Bapak Ibu enggak perlu repot-repot ini sebenarnya tapi Bapak Ibu perlu izin dulu perlu izin dengan pengelola jurnalnya minta izin bahwa jurnalnya ini tampilannya bagus bisa enggak saya minta CSS-nya oh ya silahkan ambil bisa diambil file CSS bisa jadi Bapak Ibu bisa ambil file CSS milik jurnal orang lain tapi syaratnya satu harus izin dulu harus izin dulu jangan asal-asal ambil enggak usah di-share ini nanti Bapak Ibu bisa ambil sendiri aja jadi contoh ya contoh jurnalnya ini jurnal mana yang mau diambil CSS-nya misal ini jurnal penelitian pendidikan tapi ini kok berat atau jurnal yang Palopo ini ya Palopo jadi Bapak Ibu bisa seperti ini caranya ini untuk yang CSS besar gini ya ini tampilannya yang sudah di-custom pakai CSS seperti ini nah kalau tampilan default kan seperti ini kan ya ya ini standarnya walaupun memang jurnal-jurnal di Malaysia itu rindex kopus dan tampilannya juga sederhana enggak masalah tapi kan Bapak Ibu biasanya saya pengen yang rapi yang bagus kalau pengen yang rapi itu bisa caranya gini Bapak Ibu milik jurnalnya ini Bapak atau Ibu saya tampilan jurnalnya bagus ya bisa enggak saya minta file CSS-nya bisa silahkan ambil ya kita ambil caranya seperti ini klik kanan new page source karena sebenarnya apa namanya license license audience itu kan KNU ya kalau bahasanya yang artinya publik boleh di sehingga ketika misalnya kita ambil source code-nya dari sini itu itu silahkan bisa tapi perlu ditambahkan itu punya siapa ada hak ciptanya kayak misalnya dia yang tertarik dengan tampilan jurnal ini silahkan tapi harus izin dan harus ngomong ke pemiliknya saya ulangi kalau mau apa namanya mau ambil CSS jurnal orang lain itu caranya view page source ya nah ini ctrl A copy ctrl A copy masukkan ke Bapak Ibu buka notepad nya notepad nah terus paste nya disini udah nah ini file-nya ini sudah 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 beberapa masuk sebagai CSS nya jurnal kita kalau gak salah page source kita siap kita simpan coba masuk ke custom atau di misal di dokumen CSS jurnal iain kalau bisa masuk gak kita coba saya juga baru nyoba masuk ke setup ya ini terus saya masuk ke bagian bagian dokumen CSS tadi itu salah saya CSS 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 oke saya masuk disini enggak CSS dokumen CSS CSS name upload oh invalid bukan CSS nya oke berarti salah kita coba nambil CSS milik orang lain CSS ctrl A c kita masukkan lagi ke file CSS 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 kita masukkan lagi kita masukkan yang mana error oh berarti bukan format CSS yang tadi yang dia unggah kita masukkan masuk ke dokumen oke coba nunggu disana oh formatnya CSS oke coba juga lagi lagi berarti itu bukan CSS nya tadi oke ini tadi ada ada CSS CSS yaitu harus CSS kita CSS bukan CSS seperti ini yang lain kita lihat kita lihat kita lihat kita lihat kita lihat selamat menikmati Oh ada satu tahapan yang yang lupa saya Terima kasih Oke tadi mana tadi set-up lima Hai ss9 tadi sudah tinggal apa namanya Bapak Ibu memperbaiki sosnya ya kayak misal contoh-contoh konteks nah contoh misalnya ini kan ada yang sosnya itu ke UNG padahal padahal yang kita ambil adalah yang mudah-mudah seperti ini Bapak Ibu perlu perlu di edit dulu itu jadi jangan sampai sosnya itu ke tempat yang lain nah gambar ini itu tempatnya masih di kampus yang kita ambil CSS nya itu nah itu perlu di ini terus untuk permainan warna ya permainan warna ini kan warnanya ya warnanya Oh enggak pas ya enggak pas Bapak Ibu pengen ganti warnanya dan yang ini juga pengen diganti maka file CSS nya itu di edit kalau warna di atas ini namanya apa di inspect yang dulu ya di inspect dulu ini namanya apa Oh namanya header header headernya itu dia masuknya bagaimana navigation bar jadi warna header di navigation bar nah terus kita masuk ke CSS nya cari yang cari yang navigation bar nah nah di bagian nafbar ini warnanya itu di samakan misalnya disini warnanya apa warnanya ini ya ini color nih semuanya disamain misalnya colornya apa nama-nama bagian nafbar bagian nafbar lagi ini warna teks di nafbar seperti itu jadi misal untuk warna Bapak Ibu bisa menikmati Hai color ya color picture kalau picture-nya Nah kalau picture ini misal warna warnanya ini mau kita ganti hijau 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 ini makan ini ok jauh tangan ya tapi masuk ke notepad plus plus ya masukkan warnanya Apatah di nafbar kalau nah ini alatnya diganti tempat Oke coba file Revisi yang kedua Masukkan ke dokumen Kita kembali lagi ke OJS nya Di setup Ini di Delete Terus diunggah Dokumen Di jair Upload Save and continue Berarti warnanya Ganti lagi Sini terus Kita coba cari warna 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 Background Color Colornya Set Yeah Push clear Church Ini warnanya jadi berubah Warnanya jadi hijau Berarti yang kita edit tadi Adalah warna tulisan Nah, ini berarti warna Text Kalau warna bloknya Nanti Bapak-Ibu bisa Bisa cari sendiri Kalau Dovol ini kan hitam Warna 000 itu hitam Mungkin Bapak-Ibu bisa cari Di bagian mana warna-warnanya Yang harus diubah Ini memang perlu Terlalu terhatin ya Terus soal ukuran font Nama fontnya juga Time series Atau time new roman Kalau semuanya mau diubah Bapak-Ibu juga bisa ubah Di CSS-nya Itu cara simpelnya sih ya Cara simpel Ngubah Ngubah tampilan jurnal Pakai CSS Ini sebagai contoh aja sih Kalau Bapak-Ibu punya jurnal sendiri Itu misal Jurnal.com Atau jurnal.org Kalau Mau custom jurnal Itu mahal-mahal Ya custom sendiri aja Dengan cara Ya itu Tapi Bapak-Ibu harus izin dulu Ke pemilik jurnalnya Ke pemilik jurnalnya Harus izin Apa namanya Untuk ambil CSS-nya Nah untuk yang blok sebelah kanan ini Bapak-Ibu Kita bisa ambil Pakai kode Kode yang ada Contoh seperti ini Masuk ke Sistem plug-in Terus masuk ke Blok plug-in Set menu bar Nah beberapa kode itu ada yang gak bisa ya Ini kan tadi kita masukkan manual ya Coba kita HTML Nah update Itu bisa gak muncul Nah muncul Nah kodenya itu Kode blok sebelah kanan ini Kalau pakai DEM Nusantara ya Nusantara itu DEMnya Pak Dadan Yang dulu namanya Temojs.com Gara-gara DEM ini Apa namanya Kita dulu di awal-awal RJ berdiri itu Sering diteror oleh David Green Yang punya OpenJurnalSystem.com Bukannya PKP ya Tapi OpenJurnalSystem.com Dianggap bahwa Ini adalah Punyanya mereka Padahal gak Buat sendiri Namanya Temen Nusantara Jadi temen-temen yang Seperti ini ya Kita udah tau bahwa Itu temen-temen Nusantara Nusantara itu Berawal dari Diundang ke DPR Terus di DPR kan Ada nama ruang Nusantara 1 Nusantara 2 Maka nama Temnya Tem Nusantara Nah ini Informasi Sedikit informasi itu Semoga Buat manfaat Bagi Bapak Ibu Coba Bapak Ibu Buka Jurnal EJair.id Itu yang bagian kanan Paling bawah Itu ada TemoJS Yang 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 Buat Tapi Ditutup TemoJS Kira itu Sedikit informasi Semoga bermanfaat Catatan dari saya Adalah Ketika Bapak Ibu Mengambil apapun Yang bukan milik kita Itu harus Karena Ini Berkaitan dengan Cipta ya Nah Karena pada waktu itu Temen-temen Nusantara itu Disebarluaskan Silahkan pakai Silahkan Tapi kalau semuanya Jurnal Bapak Ibu Yang tampilan Seperti ini Mau pakai Jurnal Mau pakai Tentusan Nusantara Kalau Resmi Bisa langsung Contak Para negara Kalau enggak Resmi Bisa langsung Ke masing-masing Para pengelola jurnalnya Misal Mas Heri Ini minta tolong Apa namanya Saya Mau Ini itu Mau Minta CSS Silahkan Saya Kira itu Mas Dan Usman Terkini Dengan Penjelasan Setup Dan Blog Blog Terus CSS Karena Saya Bukan Orang Cui Jadi Saya Sempat Ada error Ternyata Memang View Page Sosenya Tidak Seperti Itu Nanti Sumpah Saya Carikan Untuk Ambil CSS Saya Kira Demikian Semoga Bermanfaat Buat Teman-teman Sekalian Terima kasih Baik Terima kasih Mas Andri Atas Penjelasannya Yang Cukup Panjang Dan Cukup Jelas Sekali Sambil Di Pertekan Sekarang Kita Ke Sesi Berikutnya Yaitu Untuk Menanggapi Beberapa Pertanyaan Jadi Tadi Di chat Sudah Beberapa Orang Yang Pertanyaan Dan Sudah Saya Kumpulkan Di List Saya Share Ditinggal Nanti Mas Andri Tinggal Menanggapi Satu Persatu Sudah Kelihatan Mas Ini Ada Sekitar 14 Pertanyaan Jadi Yang 12 Ini Tadi Sudah Terjawab Tinggal 13 Mau Ditanggapi Satu Nanti Setelah Ini Selesai Kita Juga Berikan Kesempatan Kepada Para Yang Hadir Disini Untuk Kemudian Mungkin Bisa Berkomunikasi Langsung Menghidupkan Suaranya Menghidupkan Piknya Diperbolehkan Nomor Nomor Satu Dulu Kalau Don Gret Saya Kira Bisa 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 Yang Jelas Tapi Itu Namanya Bukan Don Gret Ganti OJS Kemarin Kalau Semuanya Dari OJS Dua Ketiga Itu Ada Yang Sukses Contohnya Universitas Muhammadiyah Purwokerto Itu Upgradenya Di Sebelah Saya Terus Sukses 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 Dalam Arti Yang Dikhawatirkan Bahwa Bukti Bukti Review Itu Nggak Kebawa Usernya Nggak Kebawa Itu Kebawa Semua UN Purwokerto Kalau Mekanismenya Ini Ganti Baru Kalau Dari Tiga Kedua Ganti Baru Yang Saya Ketahui Itu Sebenarnya Mungkin Teman-teman Yang Bidang TI Yang Lain Mungkin Pak Anjan Atau Pak 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 Rwi Mungkin Bisa Oke Dan Nomor Dua Ini Apa yang Harus Dilakukan Pada Setting OJS Jika Institusi Penerbit Berubah Bentuk Misalnya Dari Sekolah Tinggi Jadi Universitas Kalau Di OJS Silahkan Diubah Di Publisher Dari Sekolah Tinggi menjadi universitas. Di OJS-nya masing-masing diubah. Kalau jurnal itu sudah punya DOI, maka artikel-artikel yang sudah aktif itu di-update DOI-nya. Cara update-nya ya sama ketika Bapak-Ibu unggah aktifasi DOI pas pertama kali sama seperti itu. Jadi bisa apa namanya, bisa dibuat seperti itu. Sehingga nanti yang tampil di DOI-nya, itu publisher-nya yang terbang. Itu namanya di-update. Yang nomor tiga mungkin nanti di kesempatan berikutnya mas ya, kita bikin kegiatan bahas OJS-3 gitu ya. Di sini sedang mau silat sementara ya. Oke. Mengganggu suaranya soalnya. yang tinggi mood. Alls Heute yang影响 tahun 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 Terima kasih. 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 Nah, jadi yang punya akses ke server, itu nanti bisa diedit, itu menampilkan statistik ya. Contoh kayak jurnal, 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 jurnal yang milik Pak Paul Zidin. Itu, itu apa namanya informasi, itu informasi ini lengkap sekali, jadi ada statistik. Nah, yang seperti ini, itu opregnya itu lewat server, diopreg sendiri, jadi default OGS-nya dia nggak nampilkan ini, cuma judul sama PDF-nya top. Tapi kalau mau seperti ini, tapi kalau mau seperti ini, tapi kalau mau seperti ini di bagian tabel of content. Nah, tutorial ini itu sudah ada loh di, apa namanya, bagaimana menampilkan statistik seperti ini sudah ada di forum. Jadi, Bapak-Ibu bisa jalan-jalan ke forum, itu untuk yang statistik, untuk menampilkan statistik seperti itu Pak. Jadi untuk pertanyaan berikutnya apa Pak? Pertanyaan berikutnya, apakah tipe OGS itu berpengaruh di SINTA? Nggak, OGS 2 boleh, OGS 3 boleh. Tidak pakai OGS pun bisa terakritasi, asalkan ada bukti reviewnya di sana. Misal, Mbak Mirza ini bisa buat sistem sendiri itu, silahkan. Nggak ada pengaruh terhadap SINTA. Yang penting yang dibutuhkan oleh SINTA, diinformasikan semua di website itu. E-catching ini tergantung persepsi ya, nomor 6 ini Mas Arief. E-catching terhadap persepsi, jadi kalau momennya mau ubah, itu bisa ke teman-teman RJA, ada yang bisa sih. Pak Fosidin bisa, Pak Haji Norseto bisa, Pak Anwar Dhani bisa, dan teman-teman RJA yang lain. Tinggal di kontak aja, minta tolong bantuannya. Karena saya basicnya ilmu pemerintahan, saya nggak tahu. Yang CSN saya nekat. Karena ada panduannya, jadi Bapak Ibu bisa itu. Yang nomor 7, kalau ganti bahasa jadi berantakan, Tantakan, ya, Bapak Ibu harus isi dua-duanya. Jadi, miss channel ya, seperti itu. Jadi, ketika setting 1-5, atau setting apapun di OJS yang menggunakan dua bahasa, Bapak Ibu harus isi dua-duanya. Kalau cuma isi satu, ya nanti ketika ganti ke bahasa, bahasa lain, Itu nanti kosong, yang bahasa lainnya. Gitu. Yang nomor 8 ini. Oh, ini. Pak Raymond. Oke. Jadi, yang pertanyaan dari Prof. Abdul Hadi, itu, ini Pak, apa namanya, cover daftar isi, Terus, apa namanya, cover daftar isi, Terus, ada daftar editor. Di PDF, itu kan mau diunggah ke OJS, Itu bisa masuk ke ini, Pak, apa namanya, Di OJS-nya itu dibuat jurnal section. Namanya jurnal information, section information, Editorial information. Jadi, cover daftar isi, daftar cover belakang, Itu semuanya di, ini, Semuanya dimasukkan ke dalam section itu. Jadi, bukan section yang ART, Artikel, nanti yang diunggah. Oke, lewatnya. Cara mengunggahnya melalui menu login sebagai editor, Sama seperti artikel biasa, Cuma nanti sectionnya itu bukan artikel, Tapi sectionnya jurnal information. Sehingga nanti, Bapak, Itu nanti bisa, apa namanya, Bisa buat informasi seperti ini. Apa namanya, Buat section seperti ini. Jadi, misal di sini ada section, Contoh, Nah, kayak ini kan, Ada full artikel, Itu isinya list list artikel, Itu editorial information. Ini isinya, Cover, data isi, data editor, Terus, Pedoman penulisan. Jadi, Semua, Ketika ini di-download, Itu bisa jadi satu jurnal, Satu bundle. Maka, Ini namanya section, Namanya silahkan, Frontmetric ya, Atau mau, Mau apa itu silahkan. Artikel, Full artikel ini kan, Ini kan the phone-nya ya, Section the phone. Jadi, Caranya itu disini. Bapak, Prof. Andul Hadi, Itu bisa, Bisa di bagian ini, Journal section, Itu di, Create section. Misal, Disini namanya, Apa, Editorial, Information, Misalnya, Editing. Udah, Langsung aja, Langsung save. Nah, Masukkan, Masukkan ke dalam, Editorial Information ini, Caranya gimana? Seperti biasa, Ketika masukkan, Artikel, Masukkan artikel, Seperti biasa, Login sebagai, Journal Manager, Terus, Apa namanya, Terus, Ini, System plugin, Bukan system plugin, Tapi, Import, Export data, Terus, Masukkan, Quick Submit, Quick Submit, Plugin, Udah, Di bagian section ini, Bagian section, Bapak nanti masukkan, Editorial Information, Udah, Disini namanya, Apa namanya, Page, I, I sampai, I5, I4, Terus, Masukkan, Judulnya apa? Atau, Judulnya bisa, Front, Method, Istilahnya, Isinya gini, Keywordnya dimasukkan, Refresinya gak ada ya, Terus, Terus, Save Encoding, Seperti itu, Nah, Itu cara untuk, Menambahkan, Cover, Daftar isi, Terus, Cover belakang, Itu di, Apa namanya, Di, Pertanyaan selanjutnya, Selanjutnya, Selanjutnya ini dari Mas Arief, Nomor 9, Ada nanti saya share CSS, CSS kumpulan dari teman-teman ya, Yang nomor 10 juga, Apa namanya, Kalau menurut saya, Ambil dulu CSS, Unggah CSS dulu, Di setup 5, Setelah itu baru setup, Diisi informasinya, Yang nomor 11, Itu, Yang custom tag, Itu isinya, Bisa diisikan, Ini, Saya share ini ya, Saya share linknya ya, Sebentar, Saya share link, Link belajar OJSnya itu, Sebentar, Saya share linknya di chat ya, Itu Pak siapa sih, Saya everyone ya, Pertanyaan 11, Itu tahapnya itu, Jadi itu untuk isi, Jadi kan ada, Biasanya ada, 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 Apa namanya, Ada, Ada yang tanya, Itu jurnal saya kok, Lama sekali di indeks Google Scholar, Caranya gimana, Caranya yang pertama, Pakai partner dash, Yang kedua, Itu, Pakai webmaster, Nah Bapak Ibu, Kalau pakai webmaster, Itu, Yang, Ada di step yang terakhir, Itu di copy, Isianya masuk ke 1.8, Di custom tag, Seandainya nggak diisi, Ya nggak apa-apa, Kalau mau diisi, Ya silahkan, Itu, Untuk, Untuk, Apa, Yang webmaster, Seperti itu, Isianya, Yang nomor 12, Itu, Kok pas, Desehat, Tadi sudah ini mas, Sudah terjawab ini, Sudah dibahas, Yang nomor 12, 13, Oh, Journal abbreviation, Jurnal abbreviation, Kan tadi, Sudah saya sampaikan, Bisa lihat di, Ini apa namanya, Portal, Iya sesen itu, Iya sesen itu, Org, Di sana dimasukkan aja, Apa namanya, Contoh, Contoh, Iya sesen, Org, Untuk yang, Ada ketentuannya, Di sana, Terus, Yang nomor 14, Terkait dengan, Adit CSS, Apakah, Belum ada tulis, Mungkin ini, Orang TI yang, Yang bisa jawab, Tapi, Biasa pakai itu aja sih, Scripting, Oke, Scripting, View, View, Page source, Terus di, Journal, Stealth, Css, Diklik, Nanti muncul CSS nya, Nah itu baru di, Di apa namanya, Di, Kalau CSS nya itu, Tidak, Tidak ini ya, Gak disimpan ya, Tapi kalau ada, Ada yang disimpan, Atau juga, Bapak Ibu, Kalau mau cari termnya, Misal, Journal, Apa, Nama kampusnya, Garis miring, Journal, Garis miring, Dem, Itu juga, Ada yang buka, Seperti itu, Ya nomor 15, Icon-icon di bawah, Artikel, Gimana, Nah itu, Edit ini ya, Bisa edit CSS, Edit script nya, Di server itu, Nah itu harus, Punya akses server, Terus edit, Kayak, Punyanya Pak Fauzidin, Jadi Pak Karuna, Nanti kalau mau, Buat seperti itu, Nanti bisa hubungi Pak Fauzidin, Atau bisa hubungi, Teman-teman RJI lainnya, Atau, Pak Anwardani, Bisa juga seperti itu, Nah, Kalau enggak, Tutorialnya itu juga, Sudah ada sih, Yang buat Mas Aji, Kalau enggak salah, Di, Di, Ajinorseto, Nomor 17 ini, Perlu lihat case nya ya, Itu yang dicentang, Itu 5.1, Dan 5.3 itu, Yang dicentang, Itu image nya, Ya, Bukan, Bukan yang title, Tapi image gitu, Nah, Sudah tambah navigation bar, Yang 5.5 ya, 5.5 itu, Bapak, Dicentang semuanya Pak, Jadi 5.5, Coba saya share, Screen ya, 5.5 itu, Dicentang semuanya, Nah, Ini yang tadi ya, Abrivation, Itu bisa disini, Di, ESSN.org, 5.5 itu, Bapak, Nanti bisa ini, Apa namanya, Bisa, Dicentang semuanya, Kalau enggak muncul, Itu dicentang semuanya, Maksudnya, Sudah isi navigation bar, Tapi enggak muncul ke atas, Itu kan ya, Itu dicentang semuanya, Nah, Centang, Dan diisi, Kalau semuanya, Sudah ada isinya, Tapi enggak dicentang, Itu nanti ada, Tanda pagarnya, Contoh ya tadi, Tanda pagat, Misal, Oh, Dia enggak muncul, Itu harus dicentang dulu ya, Jadi, Saya perlihatkan lagi, Misal, Satu, Kenapa? Selamat menikmati, Selamat menikmati, Selamat menikmati, Selamat menikmati, Malah hilang, Ini, FFC SS-nya, FFC SS-nya, Nah, Jadi, Itu ya, Di pertanyaan yang nomor 14 tadi itu, Kalau sudah dipasang di navigation bar, Itu perlu dicentang dua-duanya, Sehingga, Apa namanya, Nanti bisa, Bisa muncul di atas itu, Pertanyaan nomor berapa tadi ya, Nomor 17, Nomor 18, Bagaimana cara masukin hasil review artikel sebelumnya ke sistem OCS, Review ya, Ya, Sama, Jadi, Ini bapak atau ibu, Bisa disatut saja, Jadi, Login sebagai journal editor, Login sebagai journal editor, Terus klik editor, Klik, Back, Back issue, Nah, Misal, Nanti itu muncul ada lima, Atau berapa isu yang, Mana yang mau diunggah hasil reviewnya, Misal, Isu tahun 2018, Maka, Diklik aja yang, Isu 2018, Setelah di klik, Nanti artikel mana yang mau diubah, Mau ditambahkan, Apa namanya, Hasil reviewnya, Misal artikel, Dengan judul yang nomor pertama, Diklik aja, Nah, Diklik, Terus, Apa namanya, Diklik bagian review, Ditambahkan reviewer disana, Tambahkan reviewer, Terus, Saya harus praktek nih, Pak Nofri nya ada gak sih? Ya, Halo? Ada, Ada, Ada mendengar, Ada menyimak, Oke, Oke, Mungkin kalau mau dipraktekan mas, Saya pakai jurnal milik orang lain ini, Contoh jurnal ini ya, Nah, Kalau ingin menambahkan review di terbitan yang lampau, Itu bapak logis sebagai editor, Terus, Terus scroll ke bawah, Klik back isu, Nah, Ini kan misal di bagian yang bulan Juni, Mau yang mau ditambahkan ya, Di apa namanya, Ditambahkan review, Apa reviewer nya, Klik isu nya, Terus, Klik judul mana yang mau ditambahkan, Bukti review nya, Misal, Yang judul pertama, Judul pertama, Bapak langsung klik bagian review, Nah, Di sini, Di sini kan gak ada nih, Bukti review nya nih, Nah, Kita select reviewer, Misal, Artikel itu, Review nya siapa, Nah, Ini belum ada review nya, Saya coba tambahkan dulu, Saya coba tambahkan, Satu reviewer nya, Saya tambahkan reviewer, Oke, Saya tambahkan reviewer, Satu ya, Assign, Nah, Setelah seperti ini kan, Bapak harus request, Reviewer, Nah, Reviewer, Ini nya di skip aja, Kan, Karena sudah lampau, Kalau dikirim, Nanti sekarang terkirim, Keluar review nya, Nah, Yang seperti ini, Kan misal, Juta, Naskah ini, Pada waktu itu, Yang mereview adalah, Ibu ini, Maka, Ibu ini saya pilih, Untuk mereview naskah itu, Review nya sudah ada, Tinggal, Enggak, Nah, Maka, Ibu langsung klik aja, Will do the review, Oke, Nah, Setelah itu, File nya itu, File yang hasil review nya itu, Unggah di sini, Oh, Iya, Oke, Unggah di sini, Ibu, Ibu gak perlu login, Sebagai reviewer ini, Karena, Sama saja, Ketika ibu login, Sebagai reviewer ini, Nanti munculnya juga seperti itu, Jadi, Dengan seperti ini, Apa namanya, Ibu, Nanti langsung, Unggah file nya di sini, Klik upload, Sudah selesai, Nah, Naskah ini, Review nya berapa, Misal, Naskah ini, Review nya ada, Tiga, Saya akan select reviewer lagi, Nah, Bukti review nya kan, Dalam bentuk PDF, Nanti diubah aja di situ, Walaupun naskah itu, Sudah, Publish kan seperti itu, Iya, Nah, Di tampilan ini, Ada yang menarik, Ini kemarin juga, Di oprek juga, Saya tambahkan, Ini teman juga yang nambahin, Judul ini, Ini sudah, Sudah, Ada belum di Google Schooler, Semacam cek tagiasi aja, Ini, Ini beda dari bahasa yang tadi ya, Bu, Ini bisa di klik aja, Ini tambahan, Nah, Saya kira itu, Langkah-langkahnya, Untuk, Apa namanya, Untuk menambahkan, Bukti review, Di OJS, Bukti review yang lama, Terus, Pertanyaan selanjutnya, Terima kasih Pak Andri, Sama-sama, Baiknya, Jurnal kita menggunakan, Bahasa Inggris, Atau bahasa Indonesia, Apakah boleh menunjuk saja, Mengenai bahasa Inggris, Jadi, Ini tergantung, Orientasinya ya, Jurnal kita itu, Orientasinya mau kemana, Jadi, Kalau Bapak-Ibu, Orientasinya mau, Keterbacaan, Terhadap, Jurnal kita itu, Lebih luas lagi, Orang-orang luar, Juga bisa baca, Ya, Silahkan berbahasa Inggris, Kalau, 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 Udah kita, Bahasa Indonesia aja, Ya, Silahkan, Gak apa-apa, Nah, Soal menu, Soal menu ini, Yang perlu dihindari adalah, Gini, Tidak boleh, Berbohong, Berbohong, Gini misalnya, Misal, Bapak-Ibu, Full tag artikelnya itu, Menggunakan bahasa Indonesia, Tapi judulnya, Semuanya menggunakan bahasa Inggris, Itu gak boleh, Atau sebaliknya, Full tagnya menggunakan bahasa Indonesia, Full tagnya menggunakan bahasa Inggris, Tapi judulnya bahasa Indonesia, Itu juga, Dianggap berbohong, Nah, Saran saya, Informasi, Informasi yang ada di, Menu, Itu informasinya semua berbahasa Inggris, Silahkan, Gak apa-apa, Full tagnya berbahasa Inggris, Judulnya juga berbahasa Inggris, Full tag berbahasa Indonesia, Judul berbahasa Indonesia, Tapi, Ditambahkan, Judul terjemahan berbahasa Inggris, Atau terjemahan berbahasa lain, Itu silahkan, Tapi di OJSnya, Usahakan menggunakan bahasa Indonesia, Nah, Saya perlihatkan, Contoh tadi ya, Contoh jurnal yang saya contohkan ini, Dia termasuk, Contoh jurnal yang, Apa namanya, Ini, Yang, 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 Yang berbohon, Yang berbohon publik, Itu kayak tadi tuh, Gini, Ini judulnya, Bahkan bahasa Inggris kan ya, Kita coba full text PDF, Karena kemarin, Saya dapat informasi, Bahwa, Ada, Ada juga jurnal yang, Apa namanya, Menampilkan informasi, Full text nya berbahasa Indonesia, Tapi, Metadatanya, Itu berbahasa Inggris, Kan, Apu sih tuh, Nah, Itu, Ada peteguran, Saya gak tau, Itu gimana caranya, Coba kita lihat, Ini seperti apa, Kalau ini oke, Ya, Karena full text nya berbahasa Inggris, Maka, Maka, Metadatanya juga berbahasa Inggris, Ada yang, Full text nya berbahasa Indonesia, Metadatanya berbahasa Inggris, Itu yang, Apa namanya, Gak boleh, Itu, Kalau menu menu nya, Silahkan, Menu menu nya, Kalau mau berbahasa Indonesia, Ya silahkan, Atau menu menu nya, Mau bahasa Inggris, Ya silahkan, Terus, Pertanyaan yang terakhir, 20, Saya sepuluh, Migrasi data, Oh iya, Ini jadi masukan buat kami, Migrasi ya, Nanti, Saya juga akan, Beberapa edisi, Yang ke depan, Akan bahas soal security ya, Soal keamanan, Keamanan data, Karena, Keamanan, OJS ya, Karena beberapa waktu yang lalu, Itu, Saya nulis di forum, Bahwa, Apa namanya, Jurnal-jurnal itu, Ternyata file nya public, Sehingga, Bisa diakses, Oleh, Orang luar, Jadi, Kemarin saya coba, Cek di sini, Ada jurnal, Jurnal saya yang kena hack, Bapak ibu buka aja, Forum RJI, Ini kemarin sebenarnya, Ada list nya ya, Cuman, List nya itu dihapus, Bapak ibu bisa nyari sendiri aja, Di Google, Google, Jadi, Google sitenya itu, Site, AC, Dota itu, Nah, Ini jurnal-jurnal, Yang indikasi masih, Masih, Backdoor, Yang indikasi masih ada, Yang indikasi ini, Kemarin, Sempat diperbincangkan, Jadi, Folder nya itu, Public, Sehingga, Bisa dilihat, Ini berarti, Sudah di, Tutup, Yang unika, Unika ini, Unika kayak gini, Ini kena hack, Kena hack itu, Karena, Folder nya itu, Jadi, Kalau semuanya orang, Buka juga kita, Atau, Garsmereen file, Sudah semuanya, Nah, Itu, Dugaannya, Enggak, Enggak, Keunyak, Ngeri, Kalau, Lihat jurnal, Yang security, Seperti itu, Kalau, Bapak-Ibu, Mengikuti, Format, Instal, OJS, Formatnya, Kedomandu, Fold nya, OJS, Itu, Saya kira, Folder nya, Itu, Bisa diperbaiki, Oke, Oke, Berarti nanti, Masukkan soal CSS, Nanti, Sendiri ya, Oke, Tambahan, Satu lagi Mas, Yang terakhir, Yang terakhir, Yang terakhir, Yang terakhir, Yang terakhir, Dijelaskan saja, Pak, Kalau sudah dijelaskan, Soal guideline nya, Enggak masalah, Nah, Saya juga kemarin, Sempat, Dapat informasi, Ini, Jumat kok, Masukkan kebohongan publik, Saya juga, Kebohongan publik, Masukkan bagaimana, Data dia bilang, Ini artikel, Fold nya, Berbahasa Indonesia, Tapi, Metadatanya, Bahasa Inggris, Ada juga, Yang kebohongan publik, Tapi, Ngomongnya, Etika publikasinya, Milik dia, Padahal itu, Milik kok, Gara-gara apa, Gara-gara tidak menyantumkan, Sumbernya, Dari kok, Ada juga, Seperti itu, Baik, Nanti, Masukan-masukan yang seperti ini, CSS nanti, Dibahas sendiri, Soal migrasi data, Bahas sendiri, Soal objek 3, Dibahas sendiri, Kita nanti, Akan, Akan kita terima, Bahasan-bahasan berikutnya, Terkira itu, Terima kasih, Oke, Baik, Mungkin Bapak Ibu, Masih ada yang, Mau menyampaikan secara langsung, Tidak menulis di chat, Mungkin, Mungkin, Saya, Bersilahkan, Mungkin, Bapak Ibu masih ada yang, Masih perlu ditanyakan, Atau ini Pak Busro, Mungkin, Pak Busro, Tadi nge-chat saya, Mungkin ada, Mau, Tambahan-tambahan, Mengomentari, Pertanyaan-pertanyaan, Mungkin, Bisa dihidupkan, Atau mungkin, Bapak Ibu yang lain, Barangkali, Masih ada yang, Masih belum jelas, Sebelum kita, Akhiri sesi ini, Mungko, Kami persilahkan, Bapak Ibu, Boleh, Rest hand, Ya, Mungko ini, Mungkin Pak Busro, Mau, Nanggapi, Tambahan, Dari Mas Andri, Atau mana, Kalau, Kalau barangkali, Ada yang perlu ditambah, Tapi, Saya kira, Yang lainnya, Mungkin Bapak Ibu, Ya, Gimana Pak Busro, Halo Pak Busro, Tidak, Tidak jadi, Tidak jadi, Ini dimatikan, Oke, Saya, Kasih, Masih memberikan, Kesempatan, Kepada Bapak Ibu, Semuanya, Yang ada di sini, Sebelum kita, Akhiri sesi ini, Kita jam 12, Mungko, Ada, Ada, Yang masih, Mau ditanyakan, Cukup, Cukup ya, Oke, Baik, Alhamdulillah, Sudah tidak ada, Pertanyaan lagi, Kita, Sebelum kita akhir, Kita sesi, Foto bersama dulu, Bapak Ibu, Jadi, Silahkan, Semua, Videonya, Dihidupkan, Mohon, Semua videonya, Dihidupkan, Kita foto, Kita foto, Bersama-sama, Nanti kita, Kita share, Mungko, Dihidupkan, Semua videonya, Saya foto, Dari sini, Saya screenshot, Di halaman pertama, Mungko, Dihidupkan dulu, Nah, Sudah, Mas Santri, Mana Mas Santri, Dihidupkan dulu, Videonya, Mas, Halo, Pak, Oke, Sudah, Siap ya, Iya, Bagaimana Pak, Cuma, Cuma, Dari itu, Iya, Sejak tadi, Dari munculkan, Mas Andri itu, Oke ya, Siap ya, Satu, Senyum ya, Satu, Dua, Tiga, Saya, Saya simpan dulu, Ini di halaman pertama, Oke, Selanjutnya, Halaman, Halaman, Kedua, Halaman, Kedua, Saya, Foto dulu, Satu, Dua, Tiga, Saya simpan dulu, Halaman, Ketiga, Banyak juga ini hari ini, Yang bergabung sama kita, Dan, Satu, Dua, Tiga, Oke, Oke, Halaman terakhir, Karena tidak bisa muncul semuanya, Satu, Dua, Tiga, Oke, Simpan dulu, Oke, Sudah selesai, Alhamdulillah, Sesi kita, Mungkin Pak Arbain, Ada informasi-informasi, Yang perlu disampaikan, Mumpung belum, Minggu depan Pak, Rencana ada, Untuk Duki, Oh gitu, Ada Pak Busro, Minggu depan, Oke, Minggu depan, Baik, Alhamdulillah, Bapak Ibu semuanya, Kita sudah melewati, Dari sesi, Awal, Sejak jam 10, Sampai jam, Hampir jam setengah satu ini, Ada, Sudah lengkap sekali, Penjelasan dari Mas Andi, Dan kemudian juga, Kita sudah berdiskusi, Dijawab semua pertanyaan-pertanyaan, Apabila masih ada hal-hal yang masih belum jelas, Nanti RCI punya banyak forum, Terutama di, Di forum RCI itu, Nanti disitu ada banyak dibahas, Hal-hal yang bersifat teknis, Sampai jumpa di pertemuan, Minggu depan, Nanti dengan, Materi dan, Moderator, Serta, Sesi yang berbeda, Jadi informasi dari Pak Arbain, Kita akan membahas di UI, Baik, Saya mewakili, Seluruh kru RCI, Yang bertugas pada hari ini, Menyampaikan, Apabila ada hal-hal yang, Kurang terkenan, Kedua Bapak Ibu semuanya, Sertifikat Pak, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jangan lupa, Informasi untuk sertifikatnya, Sudah di, Share di, Chat, Jadi sejak, Mulai awal sampai, Hari ini sudah di chat, Jangan lupa, Di isi, Untuk sertifikannya, Baik, Kita, Akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih sudah menonton!